Nah ini sekitar 25 cm Bisa lebih panjang ya, karena di referensi disebutkan sampai 30 cm Hai Sob, Fahri disini dan kalian disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Fahri lagi bersanding sama apa yuk Ini adalah Dendrobium tirsiflorum Di video yang lalu Fahri sudah mengulas tentang Dendrobium Farmery Kok hampir mirip ya? Kalian penasaran? Kita lihat bedanya Nanti apa aja sih bedanya Dendrobium tirsiflorum dengan Dendrobium Farmery Kalian penasaran? Simak videonya sampai selesai ya Let's get started Seperti biasa, Fahri pakai referensi buku ini ya Dendrobium tirsiflorum from section densiflorum Jadi kalau dengan Dendrobium Farmery satu seksion ya Jadi nggak heran kalau mirip Dendrobium tirsiflorum from section densiflorum Found in the Chinese Himalayas Hainan China Asam India Eastern Himalayas Myanmar Thailand Laos and Vietnam Jadi Dendrobium tirsiflorum ini Ditemukan di Himalaya yang bagian China Kemudian di Asam Asam itu India Eastern Himalaya Himalaya bagian timur Myanmar Thailand Laos Dan juga Vietnam Jadi Habitatnya itu Sama lah dengan Dendrobium Farmery Jadi 1112 lah At elevations of 1200 to 2000 meter Ditemukan pada ketinggian 1200 meter dari permukaan laut sampai 2000 meter Jadi termasuk Dendrobium dari dataran menengah sampai dataran tinggi Walaupun dia berasal dari dataran menengah sampai dataran tinggi Tapi jangan khawatir Di dataran rendah pun dia tetap adaptif Tetap tumbuh dengan baik dan juga berbunga Ini buktinya di tempat Fahri Orkid Fahri Orkid bukan dataran tinggi termasuk dataran rendah Fahri Orkid di Secang Magelang Itu kalau secara geografis Pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut Jadi termasuk dataran rendah Dan ini bisa berbunga Jadi kalian gak perlu khawatir Yang tinggal di dataran rendah tetap bisa pelihara Dendrobium Tirsiflorum As a small to large sized Cool growing epiphythic Lithophistic Or terrestrial species Jadi di habitatnya Dia ditemukan tumbuh epiphyth Menempel pada pohon Atau lithophistic Yaitu Menempel pada permukaan bebatuan Biasanya di tebing-tebing berbatu Or terrestrial species Terrestrial itu Di permukaan tanah Kadang juga ditemukan tumbuh di permukaan tanah yang cocok Found in humid mossy mixed and coniferous forest Di habitatnya dia tumbuh Pada lingkungan yang humid itu kelembapannya tinggi Mossy mixed Dia biasa tumbuh pada tempat yang ada moss di situ Moss itu seperti lumut Dia sangat cocok dan senang tumbuh di permukaan bebatuan atau kayu yang ada moss Karena moss itu bisa menjaga kelembapan Dan coniferous forest Coniferous itu adalah hutan Hutan pohon berdaun jarum Seperti hutan pinus With slender rich rounded club shaped yellowish epically stem carrying 5 to 7 persistent smooth flexible dark green leaves Batangnya itu berbentuk bulat Rounded Rounded ya Club shaped Jadi menggerombol Jadi satu pohon itu Merumpun berisi beberapa bulb atau batang Club shaped Yellowish epically stem Dan warna batangnya itu kekuningan Epically stem Kemudian bentuk batangnya bulat Carrying 5 to 7 Persistent smooth flexible dark green leaves Jadi warna daunnya adalah hijau gelap Dead plumes in the spring On a pendant About 12 inch or 30 cm long Jadi disebutkan dia berbunga ketika spring Kalau di negara 4 musim Kalau di negara kita ketika pertengahan musim hujan seperti ini Jadi mulai bulan-bulan September Oktober, November, Desember Biasanya ya On a pendant On a pendant itu Pendan kalau arkinya itu leontin Jadi dia bunganya menggelantung di pendant Tangke bunga atau inflorescence Itu panjangnya sekitar 12 inch Atau 30 cm Coba kita ukur Nah ini sekitar 25 cm Bisa lebih panjang ya Karena di referensi disebutkan Sampai 30 cm Sekarang karena ini tanamannya belum begitu besar Dan bunganya banyak Jadi disini hanya 25 cm 25 cm aja udah spektakuler kayak gini Bagaimana kalau 30 cm Kalian bisa bayangin ya Jadi setelah kita ukur Memang panjang tangkai bunga itu Kira-kira sampai 30 cm Densely several too many About 30 to 50 Fragrant flowers Resume They arise from near the apex of the cane Jadi di referensi disebutkan Densely Densely flower itu bunganya banyak Densely Antara 30 sampai 50 Kuntum bunga dalam setiap tangkai bunga Kalian bisa lihat disini Satu tandan bunga itu digelayuti Antara 30 sampai dengan 50 Kuntum bunga The flower are about 2 inch Or 5 cm across Jadi setiap kuntum bunga ini Diameternya Kira-kira 2 inci Atau 5 cm 2 inci atau 5 cm Lumayan besar ya Untuk ukuran Anggrek dendrubium Apalagi bunganya banyak seperti ini The flowers are about 2 inch Or 5 cm across Coba kita ukur ya Kita ukur Diameternya Disini Sekitar 4 cm Ini karena Memang belum mekar sempurna Jadi mungkin Kalau nanti mekar sempurna Sekitar itu 4-5 cm Dendrubium Tirsiflorum Is relatively Easy to draw Jadi dendrubium Tirsiflorum Termasuk Anggrek yang Relatif mudah Untuk dipelihara Relatively Easy to grow Mount on driftwood Water sparingly Through the winter months And reduce The fertilizer Until The initiations Of new growth In the spring Mount in driftwood Jadi kita selain Menanamnya di pot Dia dipuasakan penyiraman Juga bisa kita tanam Juga bisa kita tanam Kita tempel di batang kayu Atau driftwood Water sparingly Through the winter months And reduce the fertilizer Until the initiations Of new growth In the spring Kalau di negara Empat musim Ketika musim winter Yaitu dimana Udara sangat dingin Bulan-bulan dingin Dia dipuasakan penyiraman Supaya gak over water Sehingga Bulutnya busuk Karena ketika winter Kalau di negara sana Misalnya daunnya Tinggal sedikit Pada gugur Nah kalau di tempat kita Disesuaikan Disesuaikan aja Ketika Gundul itu Biasanya pada awal-awal Musim hujan Itu kita perlu kuasakan penyiraman And reduce the fertilizer Until the initiations Of new growth Jadi kita Stop juga Untuk pemupukan Sampai nanti Muncul tanda-tanda tunas baru Baru kita Berikan pupuk Then full on watering And fertilizer Till fall Jadi ketika Nanti udah ada Tunas dan bulut baru Kita banyakin penyiraman Karena dendrobium Tirsiflorum ini Termasuk Suka air dia Jadi jangan sampai Telat air Boleh kok kita Hujan-hujankan Ketika dia aktif tumbuh Ditandai dengan Banyak tunas baru Banyak daun Banyak akar baru Kita hujan-hujanin aja Kita pupuk Sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Bukan berarti Over ya Tetapi sesuai Dengan prosedur Jadi seminggu dua kali Pemupukan yang Optimal Seminggu dua kali Disemprot ke daunnya Dengan pupuk daun Itu tadi Tentang dendrobium Tirsiflorum Ini sih favorit saya banget Meskipun bunganya Nggak bertahan terlalu lama Nggak sampai berbulan-bulan Tetapi Spektakuler Jadi ketika dia berbunga Fahri cepet-cepet Ambil kamera Jepret Ambil kamera Video Karena Untuk Mendokumentasi Keindahan bunganya Yang tidak Bertahan terlalu lama Sehingga perlu kita Dokumentasi Supaya nanti Sewaktu-waktu Bisa kita buka lagi Itu tadi Tentang dendrobium Tirsiflorum Semoga dengan video tadi Kalian lebih dekat Dan lebih memahami Karakter dendrobium Tirsiflorum Dan juga Cara pemeliharaannya Sebenarnya Dia bukan termasuk Anggrek yang rewel Dia gampang banget Untuk Kita pelihara Semoga dengan video tadi Kalian semakin mengenal Macam-macam jenis Anggrek Dan kalau yang udah punya Tirsiflorum Semoga semakin Dekat Dan semakin paham Dengan karakter Dendrobium Tirsiflorum Yang udah kalian punya Ternyata Anggrek itu Jenisnya banyak banget ya Dan dendrobium itu Bentuknya gak cuman itu-itu aja Dia ada yang seperti ini Ini sih favorit saya Jadi Saya juga Merekomendasikan kalian Untuk memiliki Dendrobium ini Kalian bisa dapetin Di Fahri Orchid Link Ada di Kolom description Ada link instagram Dan juga link katalog saya Kalian tinggal klik Di kolom description Untuk harganya Ya karena Dendro import Dan Bunganya spektakuler Seperti ini Yang pasti Harganya di atas Rata-rata Dari Anggrek Dendrobium Biasa ya Terima kasih Udah menyaksikan video ini Kalian bisa Sampaikan pertanyaan Kritik Dan saran Di kolom komentar Jika kalian suka Jika kalian suka Boleh like Kalau suka Tapi enggak like Juga enggak apa-apa Kalau kalian enggak suka Tinggal dislike aja Boleh dislike dua kali Jika kalian enggak suka video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk Oh ya hampir lupa Tadi di referensi disebutkan Fragrance Flower Ini sih baru mekar dua hari Jadi Fahri belum cium aroma wanginya ya Tapi udah samar-samar Kalau dicium gini Ada aroma-aroma wangi khasnya gitu Jadi mungkin Kalau nanti udah mekar beberapa hari Wanginya lebih Tercium Tetapi Ini termasuk Jenis Dendrobium Yang wanginya Enggak sampai jauh Jadi kalau Kita pada radius Beberapa meter Mungkin enggak kecium Aromanya Tetapi kalau kita Cium gini Baru Kerasa wanginya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton